muda tapi rodo cengkir kenapa kok pengantin anyar di pari cengkir, jaret dan kenceng ngurin jungkir anak majini sampe jam berhasil, bukan yang muntah kontro kaku selalu halal nanti muhammad wong suki tepek, tepek, tepek tepek kenapa kok mari kurban harus hewannya yang sehat tanpa caca, bagus ganteng, soalnya beli coda, kok kiranya beli kayak contoh nih misalkan dia diwengi iya aku ngerti, tapi kan sedotan yang buka kaki wangel ben supaya ketika wong kurban mpamani nih kurban padahal saya pincang bisyukur kenyugelam kurban ben supaya tidak terjadi hal itu di masyarakat, sebab kalau ini kalau derek-derek bujuan aku lalu di Tegal Rejo ahad keliwonan selapanan kalau derek-derek mpamani pun romoki Haji Hanif Khudori ngantika akan bien aluhuyarham al-mahfulah romoki Haji Khudori ini aku ngantika akan ngaliput tak putri nih doh, anak lanang kabeh bapak tak titi pesenggi sesuk nih idul adha kok kita Tegal Rejo orang kurban among kok sapi nih pedusa le itu kuyo sokur duit keluarga deh umpamana wong sukih arep nyembeleh sapi kanggu kurban yang Tegal Rejo ataupun wedus sakretalis bukan ditolak tapi ditindah tenggene masjid ingkang litu dosong lintune ingkang dereng kebagian jatah kurban akhirnya putri-putri tangan loh pak wong wong sukih kan nih hati saya kurban tenggene kita nih aku ngalap-ngalap baru kah tak baru kan iyo tapi kan kita ngerti pilih tuku sapi sok hasil apa apa ya aku pantas takun sampian gaweannya apa iku lik tuku sapi sokur duit apa yurau pantas takun ini ngono tapi sakupamina omudubla mindalik itu mana omudubla mindalik iku lik tuku sapi jebule dari hasil penang kogel kini mungkari nyembeleh karena ngerti bahasa lusulnya sapi anu tuku sokur duit apa juru disembeleh nih tegel rejo anak-anak santri pado manan pado bayi aku kip pertanggung jawabannya gede orang mungkeng akhirat tapi pertanggung jawabanku justru karo wong-wong tuhani sing dong ditipakan anak-anak iku ngajin ini tegel rejo ronengkana konek jadi baca soleh soleh aku maladi empani di paringi daharan sokur daging kurban raja ini ku seorang kiai sekali mikir ini ku lembut sangat sampai mbotenamu sakduri anak keturunan memang singkendahar barang halal turtoin tapi santri-santri ini pun dipikirkan kemasrohatannya rami loh namanya hewan kurban dipun pados saking hasil ingkang sae dan berkah hasilnya tersantri tersantri tak tersantri tak tersantri kalin jeningan bu halo 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 so tak oh saya nampu mboten saya tapi antuk so tak kok dari hasil duit korupsi maaf ibarat wudu tapi nanggu banyak uyo kintam-kintam wudunya sah nampu mboten jawabannya secara fakta menari hewan kurban bentuknya wedo niku tetap sakit kange kurban cuma secara fakih antara wadus lanang kalau wadus wedo luih utama wadus lanang kenapa cenek wedo niku repot merepotkan wadus udah penungsong jadi kan singgung wedo rasa tersinggung iki lagi cerita wadus wedo boleh dikurbankan tapi antara wadus lanang kalau wadus wedo luih utama wadus lanang walaupun wadus wedo kok sakit kurban ada sarat tambahan buat namung orang cacat buat namung sehat buat namung cukup memure tapi ternyata wadus wedo yang boleh dikurbankan sedang dalam keadaan tidak hamil alias lagi orang met itu sarat dengan contoh ini kan si repotur merepotkan jenangan tindak pasar kewan pak aduh ini kok podus yang jenangan saya saya malah ini podus wadu ini sehat banget ketak tanggal jenangan ini kinten kinten podus pedo yang jenangan agi meteng lompong boteng baku lejawab lompong ternyata semua kududul langan ini mene kiri kan pun repot ini enggak kalau ngerti jenangan sani sebu cone tapi kan kalau tang le soalnya ini kira kurban enggak bu ini panceng kurban enggak pun insya Allah ini wadu suatu lagi orang meteng bisa ngerti sebisan klo si ngimu wadu selan kira wadu seledok kulo bisa lanceng kulo gip dereng kona meriksani niki wadu suatu ditumpangi insya Allah lagi orang meteng yakin iku pak gih yakin gih sambung tumpas wadu suatu yang jenangan tekan ngomah pas idul adha disembeleh kange kurban eh alam alam bareng dibolek peteng enggak cempen apa hukum kurban yang terjadi tetap sah kurbannya tapi niki sing dimaksud lewi utama wadu slanang ketimbang wadu swadun kenapa tetap sah kurbannya walaupun dibolek ono cempen karena ketidaktahuan kan pun ikhtiar mertakonan jari pak kule malah wadu slanang wadu uswadu dipisah dipisah melapak kule wadu bojone plus suruh perah peruh wadu saya ditumpaki kan misk ikhtiar nigo eh ternyata merti belik sama cempen maka tetap sah kurbannya nanging kare wadu slanang lewih utama wadu slanang soalnya repot banget nih kuangger wadu swedok bojurban kan minimal kudu di usg minimal kan kudu di usg kenapa kudu di usg kaya sih mentok bebek ayam meteng ngoporan naik iso ditiliki dicek dengan cara di dia apa cara mreki naik corok celacap didulep cara mreki nampah sami didulep naik corok celacap didulep naik disokok berarti nganggualat kaya nganggup belokang tapi nganggup sedot mungkin disokok tapi naik corok di dilep mas ini ya kalau jentik mana itu kula harap niki tidak cerita jorok moga moga jadi fuk ingatan gitu lah menawi ayam mentok bebek kan kena didulep lah ya wadus kena didulep tapi kena ngerti picek aku benar benar aku yang ngapus pengantinannya tan si walaupun matur kali kepanitiaan pak panitia pokoknya sekitar 2 jam seneng banget mabung nita tapi nonton tapi nih tapi kula niku naik 2 jam pagi naik jam 10 mandat jam 12 kadang jam 12 kurang seprapat kala pun ketat bergur kalau siang kula naik jam 2 mandat jam sekawan rata-rata durasi jam 2 jam naik wayan dulu naik jam 9 mandat jam 11 tapi kalau panitia munggah kekulok roda telat kudu dicek kepanitiaannya produk mereka gak sik kengen pak kajian story klo doki jam 9 kurang 20 menit malah ngobrol ngobrol mamsate ponor rogo mambun cipu kajian story kacipi kakir munggah munggah aku mis potong potong bareng sing akhirnya memang panitia ngeresahkan ini setengah sedosok rasi monggo kersok panitia tapi rasi panitia antara ngeresahkan kajian mati jam 11 naik jam setengah 10 yang mati jam 11 naik jam 10 yang mati jam 11 naik jam setengah 17 mati jam dan negara pas tengginin dalamnya Pak Haji Astori wajeng wajan acara hal kalau semanten itu ramai dan udang tapi bareng gula rati sombong termasuk sombong nih sombongin opo es sinong ceramah suara kerasa rung jam setengah kalau pernah suram rung jam setengah buatan kraus sehingga akhirnya sombongin klo karena klo ceramah suara tesi nom tesi timur sehingga aku ceramah suara tak angkati ngatan tapi ternyata jujur mawan klo tidak pernah sakit gawit alit klo ceramah walaupun jarang dilem klo enggak pernah sakit sakit teknologi kepaling pilek awake panas ngombe paracetamol mantun sehingga itu adalah menurut saya nilai kesombongan pung sombong panceng langsung diwalik tengkuh segala kalau ini sempat rungi wu selikur pas pandemi Corona mungkin ya diwastani Corona enggak sakit mungkin merian rati nemen runggulan kulawa eh panas sampai mimisen mimisen keluar darah enggak mandek-mandek lo cek tengah laborat ternyata sanes Corona raku lho talent dok Niki obatnya nopo ben cepet mantun jawabnya kita nih dok turu nanti radiologi kalau nanti cek jari jawabannya kontur obatnya jawabannya kok kurang bergensi ujar kulang bayar larangkan ya obatnya apa dok rabi mana kan semantap aku tinggal alhamdulillah panceng bener barabikir atau meriang aku Alhamdulillah berarti cocok karo bojone aku Alhamdulillah orang cocoknya mandap ngaci langsung di ngelingel kalau dipijetit dilus-lus habet masing nguculi dong pentul barangan direwangi nguculi dong pentul Alhamdulillah Alhamdulillah pun jam jam 11 kurang tituh menit ya Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah